Intro Ini adalah episode kelima Pada 4 episode sebelumnya Kita sudah menjawab 7 dari 10 argumen Yang selama ini membuat kita yakin Bahwa bumi berbentuk bola Pada episode ini Kita akan membahas topik nomor 8 Yaitu soal penerbangan keliling dunia Akan tiba kembali di tempat yang sama Yang menimbulkan persepsi bahwa bumi ini berbentuk bola Pada episode ini Juga dibahas soal antartika dan bom nuklir Kubah bumi yang sangat berkaitan Dengan penerbangan dan angkasa luar Pertanyaan paling umum tentang flat earth Adalah tentang penerbangan Jika kita terbang dari barat ke timur Akan kembali ke tempat semula Bagaimana ini bisa terjadi jika buminya datar Pertanyaan umum kedua adalah Jika bumi ini datar, ujungnya apa? Apakah kita akan jatuh? Pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya adalah Dari mana asalnya peta bumi bola Dan peta bumi datar itu Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kebenarannya Silahkan anda cek situs USGS United States Geological Survey USGS adalah lembaga resmi bentukan pemerintah Amerika Serikat Yang sudah beroperasi selama 137 tahun Karyawannya hampir 9.000 orang Anggarannya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun Tak mengherankan jika USGS menjadi lembaga survei geologi yang paling kredibel di dunia saat ini Di situs USGS tentang Map Projections Anda akan melihat proyeksi peta yang disebut Easy Mutual Equidistant Yaitu memproyeksikan peta bumi datar menjadi peta bumi glow USGS mengatakan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan lewat Easy Mutual Equidistant ini Digunakan untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat Untuk menentukan jarak penerbangan Serta untuk menentukan arah antena Selanjutnya USGS mengatakan bahwa logo BBB adalah peta bumi datar yang menjadi sumber Easy Mutual Equidistant itu Ini adalah bukti yang tak terbantahkan Pada referensi lain di Wikipedia Diterangkan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan dengan metode Easy Mutual Equidistant ini Membuat berbagai jarak pada peta bumi bola menjadi benar secara proporsional Artinya, peta yang sebenarnya adalah peta bumi datar itu Disebut pula bahwa rumus matematika untuk pembuatan Easy Mutual Equidistant ini Pertama kali dikemukakan oleh seorang cendikian muslim bernama Albiruni Yang hidup seribu tahun lalu Kita tak pernah mendengar nama Albiruni Tapi NASA tahu persis Dan menamakan sebuah crater di bulan dengan nama Albiruni Crater Untuk menghormati pencetus metode Easy Mutual Equidistant itu Jadi jelas sekali bahwa menurut USGS Peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola Terima kasih telah menonton! 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 Yang mungkin Anda tidak perhatikan adalah horizon bumi selama Anda terbang. Lenggung seperti bola atau lurus dan datar. Berikut adalah timelapse dari penerbangan Airbus 380 yang direkam pada penerbangan dari LA ke Frankfurt sejauh 9370 km. Rekaman dilakukan dengan kamera biasa, bukan fisheye lens yang membuat semua tampak lengkung. Mari kita lihat apakah horizon bumi itu lengkung atau datar. One day I'll fly away Leave your love to this day What more can your love do for me When will love be through With me Why live life from dream to dream And where's the day That dreaming is One day I'll fly away Kembali pada perbandingan kedua peta, tempat-tempat di dekat pusat lingkaran, yakni kutub utara, secara proporsional jaraknya sama. Semakin ke selatan, jaraknya semakin berbeda. Yang paling membedakan adalah Antartika. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, jarak benua-benuanya dulu. Kita bisa membuktikannya dengan mudah lewat jalur penerbangan. Di selatan kata istiwa, yakni Australia, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan, jalur penerbangannya tak masuk akal jika menggunakan peta globe, tapi masuk akal jika menggunakan peta flat earth. Anda bisa cek sendiri melalui berbagai situs yang menyediakan layanan tiket penerbangan. Kita ambil contoh satu jalur penerbangan di belahan selatan. Dari Santiago, Chile di Amerika Selatan, ke Johannesburg di Afrika Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 12 jam penerbangan. Tapi, jika Anda cek di situs-situs tiket penerbangan, utara tersebut tidak ada. Dari Santiago, harus mampir dulu di Senegal, baru ke Johannesburg. Memakan waktu 19 jam penerbangan. Rute itu tampak tidak masuk akal. Tapi, jika menggunakan peta flat earth, menjadi sangat masuk akal karena merupakan garis lurus. Menarik bukan? Kita ambil jalur lain lagi di selatan. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, ke Sydney, di Australia Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 11 jam penerbangan. Tapi, rute itu tidak ada. Dari Johannesburg, harus mampir dulu ke Dubai, baru ke Sydney, memakan waktu 18 jam penerbangan. Ini juga tampak tidak masuk akal. Sementara, jika menggunakan peta flat earth, rute Johannesburg, Dubai, Sydney, hampir lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Kita ambil contoh ketiga. Sekali dari Sydney, kembali ke Santiago, Chile. Jadinya kelihatan dunia, tapi di bagian selatan katolistiwa. Menurut keterangan di USGS tentang enzimatal ikudis yang sudah dijelaskan tadi, seluruh jarak di selatan katolistiwa pada peta globe memang tidak benar, karena jaraknya makin jauh dari pusat peringkaran, yakni kutu kutara. Kita lihat, pada peta globe, dari Sydney ke Santiago, Chile, jika menggunakan garis lurus memakan waktu 15 jam. Rute itu juga tidak ada. Dari Sydney, harus transit dulu ke LA, baru kemudian ke Santiago. Total 27 jam. Sangat tidak masuk akal. Jika menggunakan peta flat earth, rute Sydney LA Santiago itu memang hampir seperti garis lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ini semua adalah indikasi, reasonable doubt, bahwa ada kecurigaan yang beralasan, bukan bukti nyata bahwa rutinya salah. Sebab orang bisa saja mengatakan karena masalah komersial, yaitu transit untuk ambil penumpang. Tapi tetap saja, sebagaimanapun mengambil penumpang, tak akan dilakukan jika rutinya tidak masuk akal. Bukti yang agak telat adalah berita di Daily Mail 13 Oktober 2015 lalu. Pada penerbangan China Airlines dari Bali ke LA, seorang wanita melahirkan pesawat pada ketinggian 30 ribu kaki atau 9,2 km. Pesawat terpaksa melakukan pendaratan emergency di Alaska. Sangat mengherankan bukan? Dari Bali ke LA, mendarat emergency di Alaska. Pada peta gluk, rutinya seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Bali-LA mendarat di Alaska adalah seperti ini. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Perbedaan utama antara peta gluk dan peta bumi datar adalah di bagian selatan. Pada peta gluk, di selatan katulistiwa semakin mengecil, dan Antartika adalah sebuah benua. Pada peta bumi datar, di selatan katulistiwa semakin membesar, dan Antartika adalah lingkaran yang mengelilingi bumi datar. Kunci pembedanya adalah Antartika. Sebuah kawasan misterius, yang memang sejak zaman dulu jarang dikunjungi orang. Bukan hanya karena dingin dan ombak yang ganas, melainkan juga karena sistem navigasi, termasuk kompas, tidak berjalan dengan baik di Antartika. Tercatat Vasco de Gama, penjelajah asal Portugis yang dalam tanda petik, menemukan Maluku dan Timur-Timur di abad ke-16. Namun upayanya gagal, karena cuaca buruk terus menerus, dan jarum kompas tidak menentu. Suatu hal yang wajar, mengingat jaraknya jauh dari pusat lingkaran bumi, yang dikutuk utara, yang merupakan medan magnet, yang menarik jarum kompas ke arah utara. Penjelajah pertama yang berhasil ke Antartika adalah Captain James Cook, orang Inggris pertama yang tercatat mendarat di Hawaii, Australia, dan New Zealand. Ia menjelajahi Antartika tahun 1772, bersama 111 awak kapal dan saintis. Captain Cook menjelajahi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Ia hanya menemukan tembok es, tak ada jalan masuk. Selama 3 tahun 8 hari itu, tercatat ia menjelajahi 60.000 km tembok es Antartika. Angka itu juga sangat menarik. 60.000 km adalah 1,5 kali panjang ekwator bumi. Ia sudah menemukan jarak 1,5 kali keliling dunia, dan hanya menemukan tembok es Antartika. Dari jurnal catatan Captain Cook, rute 60.000 km pada peta globe adalah seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Captain Cook adalah seperti ini. Ia benar-benar keliling di ujung dunia, tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar. Catatan Captain Cook ini sebenarnya bukti yang otentik, bahwa peta globe adalah bohong. Sebab, pada peta globe, Antartika dibilang sebagai benua, dengan keliling 12.000 miles atau 19.300 km. Padahal, Captain Cook menjelajah keliling tembok es Antartika sepanjang 60.000 km, tiga kali lipat dari yang dikatakan oleh penguasa global. Tokoh paling penting dalam penjelajahan Antartika adalah Admiral Richard E. Byrd. Ini adalah orang yang sangat kredibel. Perwira Angkatan Laut memegang Medal of Honor, medali tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Ia tercatat sebagai orang pertama yang terbang ke kedua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Byrd tercatat sebagai Admiral termuda dalam sejarah militer Amerika Serikat. Ia diangkat sebagai Admiral pada usia 41 tahun. Admiral Byrd pertama kali menjelajah Antartika tahun 1928-1930 dengan dua kapal laut dan tiga pesawat udara. Byrd kembali menjelajah Antartika tahun 1934. Yang kedua kali itu, ia sendirian, lima bulan di Antartika. Penjelajahan Antartika ketiga dilakukan tahun 1939-1940, di mana Admiral Byrd ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang paling fenomenal adalah penjelajahan keempat, tahun 1945-1947 setelah Perang Dunia Kedua yang terkenal dengan nama Operation High Jump. Admiral Byrd ke Antartika membawa pasukan militer lengkap. 13 kapal laut termasuk kapal induk dan 29 pesawat terbang termasuk helikopter. ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang. Operation High Jump menyimpulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Untuk apa membawa pasukan sebanyak itu? Ancaman apa yang mereka khawatirkan sampai harus membawa pasukan sebesar itu? Tujuan yang sesungguhnya tidak terungkap sampai sekarang. Sebagai perguruan militer, Admiral Byrd tutup mulut. Tak banyak bicara soal itu. Dokumentasi Operation High Jump sempat beredar. Terlihat, Admiral Byrd menemukan wilayah di Antartika yang sama sekali tidak ditutupi salju, yang sangat memungkinkan adanya kehidupan. Dalam wawancara dengan harian Cili, Eleanor Curio tahun 1947, Admiral Byrd membuat penyataan yang sangat melejutkan. Ia mengatakan, Amerika Serikat perlu mengambil tindakan defensif terhadap serangan udara musuh yang datang dari kutub. Musuh yang mana? Mengapa dari kutub? Berkat-kat yang tak terjawab sampai sekarang. Ekspedisi kelima Admiral Byrd ke Antartika dilakukan tahun 1956-1957 dikenal dengan nama Operation Deep Freeze untuk membangun tiga pangalan militer di Antartika. Berikut ada cuplikan wawancara TV yang langka. Dari Admiral Byrd ke Antartika nama 57. I must say that Admiral Byrd our guest tonight is not only our greatest living explorer but he's been an inspiration to countless Americans Admiral Byrd you've been to both the North Pole and the South Pole is there any unexplored land left on this earth? but strangely enough there is left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being and that's beyond the pole on the other side of the South Pole we've found enough coal within 180 miles of the South Pole enough to supply the whole world for quite a while so we think there's oil there and there's evidence probably uranium there ada tiga hal yang sangat penting yang perlu dicatat dari pernyataan autentic Admiral Byrd pertama, Antarctica kaya sumber daya alam ada batu bara, minyak, dan kemungkinan uranium kedua, ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia letaknya melampaui atau di belahan lain, Antarctica ketiga, dari clipping koran di Chile tahun 1947 setelah Operation High Jump dikatakan ada kemungkinan serangan udara musuh yang datang dari Antarctica ketiga hal ini adalah teka-teki yang luar biasa pertama, dunia pertambangan, dimanapun ada sumber daya, pasti akan disambangi dan digali selama ada nilai ekonomi, menghasilkan keuntungan, perusahaan pasti berhubut udara dingin sama sekali bukan hambatan di Kutub Utara, kita tahu ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi Australia misalnya, yang berada di belahan bumi selatan, memiliki pertambangan di Kutub Utara tapi tidak di Antartika, tak ada satupun perusahaan pertambangan yang menggali sumber daya di sana padahal jelas-jelas Admiral Byrd mengatakan ada sumber batu bara yang cukup untuk memasuk seluruh dunia selama beberapa tahun Byrd check position by the sun compass The glacier signals the south pole itself Here Byrd drops the flags of the United Nations, carefully boxed A symbol of America's good will to all nations Coal, a mountain of coal Byrd later declares Antarctic mines, if once tapped Could supply the world's coal needs for centuries The glacier signals the higher that the sea Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya bahwa ada kemungkinan serangan udara musuh dari Antartika? Musuh yang mana? Bert menyimpan rahasia ini bersama para elit global. Kedua, dikatakan ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia, letaknya di yaw, on the other side, Antartika. Jelas sekali ia tidak bicara dengan menggunakan peta bumi glum, sebab jika terbang melewati Antartika, seharusnya kembali pada tiga benua yang terletak di selatan. Apakah Australia, Amerika Selatan, atau Afrika Selatan? Tapi Bert mengatakan, jika tetap terbang melewati Antartika, justru sampai ke benua lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Tak mungkin jika menggunakan peta glum. Sekali lagi, Admiral Bert adalah tokoh yang kredibel. Admiral Tremuda sepanjang sejarah militer Amerika Serikat, pemegang Medal of Honor. Dan kita semua melihat dan mendengar sendiri dari mulutnya, bukan berita hoax atau salah terjemahan. Artinya, informasi ini adalah data yang kredibel. Bahwa jika kita melewati Antartika, kita akan menemukan dunia lain, benua yang belum terpetakan. Pada peta bumi datar, yang dipetakan memang hanya sebatas tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar. Tak ada yang tahu apa yang ada di seberang tembok es itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa di tembok es itu ada kubah celestial yang tidak kelihatan. Tapi, menurut Bert, masih ada benua lain di seberang sana. Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya tentang ancaman serangan udara musuh dari belahan Antartika? Yang sangat menarik, di Library of Congress, perpustakaan Kongres Amerika Serikat, Anda dapat menemukan peta seperti ini. Peta itu ditemukan di sebuah kueh di Jepang yang dibuat sekitar seribu tahun lalu. Kita lihat, yang bulat di tengah itu adalah peta bumi datar, yang juga merupakan logo PBB. Dengkaran putih adalah tembok es Antartika. Di bagian luarnya, ada lusinan benua-benua sebesar Amerika. Apakah ini yang dimaksud oleh Admiral Byrd? Kalaupun benar, apakah bono-bono itu ada penghuninya? Manusia atau bukan? Itukah yang dimaksud Byrd sebagai kemungkinan serangan udara musuh dari belahan Antartika? Jangan kan pergi ke bulan, Mars, atau Jupiter. Di belahan selatan bumi saja masih banyak yang tidak kita ketahui. Dunia berubah total setelah penjelajahan Antartika secara militer lewat Operasi High Jump 1946 dan Operasi Deep Freeze tahun 1957 ini. Tahun 1957 dimulailah kerundingan Antarctic Treaty yang ditarat tangani dua tahun kemudian. Antartika dideklarasikan sebagai daerah terlarang. Tahun 1957 itu juga diluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia buatan Rusia yang menjadi pemicu perlembahan teknologi angkasa luar. NASA didirikan setahun kemudian, tahun 1958. Dari situ, dimulailah berbagai cerita tentang perjalanan ke angkasa luar, pedagatan di bulan, bisnis satelit, pengiriman satelit ke Mars, Jupiter, dan lain-lain. Yang tak banyak orang tahu, tahun 1958 itu juga Amerika Serikat dan Soviet kompak sama-sama membom nuklir langit selama empat tahun sampai tahun 1962. Operasi bom nuklir langit ini ditambahkan High Attitude Nuclear Explosions atau HAIN. Dulu merupakan top secret. Sekarang kita bisa mengetahui detail operasi ini setelah raksip-rasip rahasia itu boleh dipublikasikan 50 tahun kemudian, yaitu 2012 yang lalu. Ini adalah tiga hal yang sangat menarik yang merubah dunia untuk selamanya. Tentu tak ada referensi yang mengatakan bahwa ketiga hal itu saling berkaitan. Sama naifnya dengan berharap tiap negara tak boleh punya rahasia militer dan strategi militer yang harus diumumkan lewat koran. Dunia tidak berjalan seperti itu. Kita hanya bisa mengetahui hal-hal seperti ini melalui analisis intelijen atau kecerdasan. Hanya otak intel dan detektif yang bisa mendeteksi kaitan dari berbagai indikasi yang ada. Pemicunya adalah operasi militer penjelajahan Antarctica lewat Operasi High Jump 1946-1947 dan Operasi Device 1956-1957. Ada wilayah baru kaya sumber daya alam, tapi tak ada yang boleh menekslorasi. Ada wilayah sebesar Amerika diseberang di belahan lain, Antartika. Ada kemungkinan serangan udara lawan yang datang dari belahan Antartika. Lantas, apa yang dilakukan? Ada tiga hal. Politik, tutup Antartika. Melalui Antarctic Treaty 1957 yang ditanggap tangani 1959. Tak ada orang yang boleh lewat Antartika. Militer, Amerika Serikat dan Soviet Compact. Sama-sama membom nuklir Rangai selama 4 tahun. High altitude nuclear explosions 1998-1962. Ada tirai celestial, medan elektromagnetik, langit, atau apapun namanya yang tak mempandu bom nuklir selama 4 tahun. Propaganda. Penjelajahan yang kesaluan. Sputnik yang memicu berdirinya NASA. Padahal Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu. Ada tirai celestial yang tak mempandu bom nuklir selama 4 tahun. Tak ada roket yang bisa melewatinya. Kita akan membahas ketiga hal ini secara detail dengan bukti-bukti yang otentik dan kredibel. Langkah politik menutup Antartika dan langkah militer pemboman nuklir langit dibahas pada episode 5 ini. Langkah berikutnya, propaganda penjelajahan yang kesaluan dibahas pada episode 6, NASA Hollywood. Kita mulai dengan langkah politik menutup Antartika dari seluruh warga dunia. Lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika berada di bawah pengawasan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Soviet atau Rusia sekarang, Inggris, Prancis, Jepang, Belgia, Norwegia, dan 5 negara di belahan paling selatan dunia. Australia, New Zealand, Argentina, Chile, dan Afrika Selatan. Ini adalah skandal. Semua negara boleh punya rahasia militer dan daerah terara. Area Sertiwan atau Pentagon misalnya, atau istana negara, sudah pasti orang tak boleh terbang melintasi daerah itu tanpa izin. Tapi bukan berarti tak boleh melintasi satu benua Amerika. Melarang orang melewati satu benua adalah bukti bahwa dunia ini adalah panggung yang dikuasai oleh segelimpir dalam. Dunia adalah milik seluruh warga, berasalkan prinsip kestaraan. Tak ada yang boleh menjadi polisi dunia. Sebab kekuasaan itu cenderung koruk, dan kekuasaan yang mutlak secara mutlak pasti akan koruk. Warga dunia berhak untuk tahu ada apa sebenarnya di Antartika. Jika bumi ini berbentuk bola, dan di seberang Antartika adalah belahan bumi kita juga, semua warga berhak untuk tahu. Jika ternyata, di seberang Antartika ada dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Admiral Byrd, warga dunia pun berhak untuk mengetahuinya. Maka kita kembali pada Flat Earth Challenge di awal episode 1. Kita tak perlu buang waktu berdebat kusir soal bentuk dunia. Silakan terbang lintasi Antartika, Anda tak akan dapat melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika. Bukan camping atau terbang di pinggiran. Banyak tur atau camping di pinggiran Antartika. Bukan itu yang dimaksud. Lebih lucu lagi, peserta tur Antartika diminta untuk tidak memotret horizon secara langsung, tapi harus melalui kaca cembung, fish eye lens, agar horizonnya kelihatan lengkung. Ini juga bukti bahwa ada hal yang disembunyikan. Horizon di Antartika kelihatan sekali lurus dan datar, tapi hanya boleh dipotret dengan kaca fish eye agar kelihatan lengkung. Tak ada yang bisa kelihatan dunia lewat selatan melintasi Antartika. Apa yang disembunyikan di sana? Apa dasarnya dua bahas negara punya hak lebih dari negara-negara lain di dunia? Di mana itu jargon hak asasi manusia dan demokrasi yang selama ini mereka dengung-dengungkan. Yang ada hanyalah kartel, oligopoli, homo hominilupus. Manusia adalah seringgala bagi sesamanya. Ini yang membuat topik flat earth booming secara eksponensial sejak November 2015. Jika semua orang lama-lama sadar, satu kebohongan ini akan membongkar kebohongan-kebohongan lainnya. Seperti batu kerikil yang bikin jatuh raksasa. Elik global mulai terpojok, jumlah mereka hanya sedikit. Tak ada yang bisa melawan people power. Maksud dari pemaparan ini adalah membangkitkan kesadaran. Silahkan sebarkan, silahkan lakukan riset sendiri, silahkan buat video sendiri dan tayangkan. Jangan berharap mereka akan mengakui, standard operating prosedurnya adalah bantah, bantah, dan bantah. Jika Anda memposting soal flat earth, jangan kaget jika Anda dihina dan dipermalukan seperti orang yang paling bodoh di dunia. Saran saya, tak perlulah dengan indibat kusir. Cukup fokus pada tiga hal, pembuktian secara angka dan fisik. Perhitungan matematik gravitasi, perhitungan matematik gerhana, dan fisik militasi antartika. Skakmat. Di luar kisah-kisah drama perang dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya kompak melakukan operasi militer gabungan. Penjelajahan antartika yang terakhir, Operasi Deep Freeze 1956-1957 oleh Amerika Serikat dan Soviet. Tak lama kemudian, di tahun 1957 itu juga, Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, yakni Sputnik. Fungsi Sputnik sebagai satelit bisa dibilang tak ada apa-apanya. Sebuah bola dengan diameter 58 cm dan hanya membunyikan sinyal yang tak penting. Yang signifikan adalah roketnya. Itu adalah kali pertama manusia bisa mengirim roket sampai ketinggian 577 km. Lebih dari setengah pulau Jawa ke angkasa. Amerika Serikat menyusul tak lama kemudian, mengirim roket berisi satelit Explorer tahun 1958. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu, ada sesuatu di angkasa yang sangat serius. Kita hanya mendengar sedikit lewat fenomena Van Allen Bell. Ada medan radiasi yang menutupi bumi. Keadaannya sesungguhnya jauh lebih serius dari itu. Begitu seriusnya, hingga Amerika Serikat dan Soviet sama-sama memboon nuklir langit selama 4 tahun. Sebuah operasi militer yang sangat mahal, yang tak mungkin dilakukan jika tidak benar-benar penting. Operasi ini disebut High Attitude Nuclear Explosion, disingkat HEIN, dari tahun 1958 sampai 1962. Dulu top secret. Sekarang kita semua bisa mengakses informasi setelah rahasia tersebut dibuka ke publik 50 tahun kemudian, yaitu tahun 2012 yang lalu. Kita bisa mengetahui nama operasinya masing-masing, tempatnya, waktunya, dan kekuatan bomnya. Seribu kali lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Kita perhatikan nama-nama operasinya. Operation Dominic, Operation Fishbowl. Kita pahami dulu apa maksudnya. Melalui teknologi roket yang bisa mencapai ketinggian 577 km, Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu bahwa ada tirai alias kubah celestial yang menutupi bumi. Kubah yang tidak kelihatan, tapi memiliki radiasi yang mematikan. Seperti perisai elektromagnetik dalam film Star Trek. Bahkan disebut impenetrable, tak dapat dilewati. Sungguh mengheratkan, orang sampai sekarang masih percaya bisa pergi ke angkasa luar. Padahal jelas-jelas disebut ada perisai alami yang tak dapat ditembus. Ini yang dulu dikatakan oleh Ibn Sina 1000 tahun yang lalu sebagai Solid but Transformed Spears. Dan yang dikatakan oleh Nikola Tesla 100 tahun lalu sebagai Celestial Spears. Untuk mudahnya, kita sebut saja kubah celestial atau kubah bumi. Elite Global merasa kita ini seperti ikan dalam akwarium. Mereka mau menghancurkan akwarium itu dengan bom nuklir. Oleh sebab itu, operasinya disebut Operation Fishbowl. Elite Global dan Freemason adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun Menara Babel untuk penantang Tuhan yang menciptakan banjir Nabi Nuh. Mereka percaya bahwa yang namanya Paradise alias Surga Firdaus adalah Atlantis, sebuah penua yang ditenggelamkan oleh Tuhan lewat banjir Nuh. Itu sebabnya Nimrod membangun Menara Babel yang menjurang tinggi ke langit. Anda bisa mempelajari sendiri soal Menara Babel ini pada Alkitab Taurat. Elite Global melakukan hal yang sama. Operation Fishbowl menghancurkan akwarium alias kubah celestial yang menutupi bumi dengan menggunakan bom nuklir. Persis seperti Raja Nimrod membangun Menara Babel menjurang tinggi ke angkasa untuk penantang Tuhan. Oleh sebab itu, operasi bom nuklir kubah bumi ini disebut Operation Dominic alias Operasi Tuhan. Menghancurkan akwarium kubah bumi alias Operation Fishbowl, mereka menggunakan bom nuklir yang dinamakan TOR. Palu bodam Dewa Pagan untuk memukul kubah bumi buatan Tuhan. Terakhir beredar rekaman video Operation Fishbowl tahun 1962 yang sudah boleh diakses publik setelah kadar luar se-50 tahun. Mari kita saksikan, Anda tak akan pernah melihat hal seperti ini lagi dalam hidup Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu tak ada yang bisa pergi ke angkasa luar. Perlombaan angkasa luar termasuk perjalanan ke bulan adalah sandiwara, bisnis hoax, di mana elit global mendapat keuntungan yang luar biasa dari angkara negara. Soviet bangkrut, dolar inflasi, rubiah kita lebih hancur lagi. Elit global tak akan mengakui ini. Mereka lebih baik membunuh daripada mengakui bahwa mereka bohong selangkasa luar. Tak akan ada resolusi damai. Yang ada ialah people power. Moses tidak percaya pada penguasa global yang membuat bantut semua negara di dunia lewat hutang-hutang dan financial engineering. Tentang space program yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan lain-lain akan kita bahas pada episode ke-6, NASA Hollywood. Sementara, kita tutup episode ke-5 yang membahas argumen ke-8 bumi bola. Penampangan keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya tidak membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola. Sebab perjalanan tersebut sebenarnya adalah seperti jangka yang mengelilingi pusat lingkaran, yakni kutub utara pada bumi datar. Sebaliknya, rute Bali LA yang berpaksa menerat darurat di Alaska karena wanita melahirkan, tak akan terjadi jika buminya berbentuk bola. Rute tersebut hanya mungkin terjadi jika menggunakan peta bumi datar. Orang bisa terbang keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya. Tak ada yang bisa keliling dunia dari selatan ke utara menintasi Antartika. Silahkan anda buktikan sendiri. Hal ini membuktikan ada rahasia yang disembunyikan di Antartika. Antartika adalah salah satu rahasia kunci pada konspirasi bumi datar. Terima kasih telah menonton!